Viral sebuah video Anis Baswedan dipukul oleh seorang pria yang memakai topi. Momen tersebut terjadi saat Anis sedang melakukan kampanye di Pontianak, Kalimantan, Parat. Anis dipukul saat menghadiri acara desak Anis. Dalam video itu terlihat saat Anis sedang berjalan di tengah kerumunan pendukungnya, tiba-tiba seorang pria bertopi datang mendekat. Terkait peristiwa itu, Timnas Anis Muhaimin ikut merespon. Timnas Amin saat ini telah mengambil langkah-langkah antisipatif terkait peristiwa pemukulan itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Kapten Timnas Amin, Muhammad Shawki, di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 28 Desember. Shawki berkata bahwa Timnas Amin sudah mengambil langkah antisipatif dengan melakukan peningkatan pengamanan. Dia berharap peristiwa pemukulan saat kampanye itu tidak terulang. Shawki berkata bahwa ia yakin relawan yang mendukung Anis juga melakukan antisipasi tersebut saat sedang berkampanye. Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia